Lempah Kuning Ini juga sangat sederhana, cukup siapkan bumbu rempah seperti kunyit, cabai rabe, buah kuas, dan daun rosela serta mentimun. Bumbu rempah ditumbuk hingga halus, lalu tumis, dan masukkan lobster yang sudah dikukus. Setelah itu tambahkan air sebagai kuas secukupnya, serta berikan garam dan penyedap rasa. Lalu masukkan daun rosela, diaduk hingga merata, barulah masukkan mentimun ke dalamnya. Tunggu hingga matang, dan lempah kuning lobster pujuk rosela kombinasi mentimun siap dihidangkan. Rasa asam dari daun rosela begitu khas, dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Ini itu olahan lempah kuning udang galah yang dimasak dengan menggunakan daun pucuk rosela. Daun pucuk rosela ini adalah pengganti asam jawa, dan di sini juga ditambahin oleh mentimun. Rasanya itu enak dan mempunyai rasa segar karena ditambah dengan pucuk daun rosela ini. Lempah kuning udang satang ya, rasanya segar dan enggak kalah dengan olahan-olahan yang ada di restoran seafood lainnya. Nah, jika Anda bosan dengan olahan lempah kuning yang itu-itu saja, menu lempah kuning lobster daun rosela dan mentimun ini bisa menjadi menu alternatif makan siang Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.